2. Bahan Keras Buatan Bahan keras buatan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya, 1. Kaca. Kaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, kaca berwujud transparan dan bening. Kedua, kaca memiliki ketebalan yang bervariasi. Ketiga, kaca memiliki permukaan yang licin dan mengkilap. Terakhir, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. 2. Logam Logam memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, logam memiliki warna yang beragam, seperti berwarna perak, emas, kecoklatan, atau keabu-abuan. Kedua, logam memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang tebal dan berat, ada juga yang tipis dan ringan. Terakhir, logam harus dilapisi dengan krom agar tidak mudah terkorosi atau berkarat. D. Proses produksi, kerajinan bahan keras. 1. Syarat-syarat perancangan, kerajinan bahan keras. Pertama, kegunaan, utility. Produk kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk yang digunakan untuk wadah makanan. Kedua, kenyamanan, comfortable. Produk kerajinan harus menyenangkan dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pemakainya. Contoh, cangkir yang didesain dengan pegangan. Ketiga, keluesan, flexibility. Produk kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk, wujud dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu yang didesain sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, keamanan, safety. Produk kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, penggunaan zat pelapis, pewarna yang tidak membahayakan kesehatan. Dan terakhir, keindahan, aesthetic. Produk kerajinan harus mempunyai daya tarik tersendiri yang bisa dilihat dari bentuknya, hiasan atau ornamennya, maupun dari bahan bakunya. 2. Proses perancangan kerajinan bahan keras. A. Penentuan bahan dan jenis kerajinan. B. Penggalian ide. C. Pembuatan sketsa. D. Penentuan karya. E. Pengumpulan bahan dan alat. F. Pembuatan karya. G. Evaluasi karya. Dan H. Revisi karya. 3. Proses pembuatan kerajinan bahan keras, dalam hal ini rotan. Pertama, pembuatan kerangka. Proses pembuatan kerangka ini biasanya menggunakan alat pembengkok agar rotan dapat dilekukan sesuai dengan model desainnya. Kedua, penganyaman. Pengayaman bertujuan untuk membentuk produk sesuai dengan desain. Rotan yang digunakan dalam proses ini dapat berupa rotan polis, yaitu rotan yang sudah dibersihkan kulitnya, maupun kulit rotan itu sendiri. Ketiga, pengecatan atau pemberian warna dasar pada produk dengan menggunakan kuas. Dan terakhir, finishing, yang mana merupakan tahap terakhir berupa pengamplasan guna menghilangkan bulu-bulu pada rotan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian fernis atau pelitur. E. Kemasan produk. Kerajinan bahan keras. 1. Fungsi kemasan. Secara umum, kemasan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Meningkatkan nilai jual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. Dan terakhir, memperindah penampilan produk. 2. Kriteria kemasan. Ada dua kriteria umum dari kemasan, yaitu 1. Jika produk diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi produk tersebut dari kerusakan. Dan 2. Jika produk diperuntukkan untuk dipamerkan, maka kemasan harus lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama.